Kali ini saya berkesempatan mengunjungi situs Lahila di Puncak Donggo Mendengar kisah Lahila, pikiran kita langsung terbayang Seorang gadis yang sangat cantik sekali Yang memilih Moksa, hilang dan menjadi bambu dahulu kala Karena kisah Lahila ini memang sudah melegenda sekali Yang tumbuh dan berkembang di Tanah Bima Karena lokasinya ini di Puncak Jelas panorama di sini indah mempesona Tempatnya bagus banget Dengan suguhan pemandangan alam dan juga pemandangan laut Teluk Bima Yang memukau di bawah sana Tak hanya itu, berbagai aktivitas menarik pun dapat dilakukan di sini Secara administratif, letak dari situs Lahila berada di kesempatan Donggo di Desa Kala, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat Oke semua, salam dari Tanah Bima NTB Kembali lagi bersama saya Irvan Ferdi Perjalanan pun kita mulai dari Desa Kananga Teman-teman Sesuai thumbnail dan jujul video Kali ini kita akan ke situs Lahila di daerah Donggo Kala ya Dan ini adalah jalan lintas Donggo Dari lokasi kita sekarang nih Untuk sampai ke lokasi tempat tujuan Puncak Lahila Estimasi perjalanannya kurang lebih 30 menitan saja Kalau dari pusat kota Bima Waktu tempuh ke Puncak Lahila Bisa dijangkau hanya sekitar 1 jam 10 menitan Akses menuju ke Puncak Lahila pun Teman-teman bisa menggunakan kendaraan sepeda motor Ataupun mobil Pokoknya bisa kedua-duanya Mengenai kisah Lahila Tentunya kita sebagai orang Bima khususnya Tidaklah asing lah ya Bagi kita semua Namun Buat teman-teman di luar daerah Bima Ataupun di luar Pulau Sumbawa Mungkin baru kali ini ya Teman-teman mendengar tentang Lahila ini Walaupun begitu Saya jamin Lokal ini tuh Benar-benar menarik Untuk teman-teman saksikan Apa ada juga kali ya Sebagian dari teman-teman Lengan Daimbojo nih Yang hanya sekedar mendengar Cerita Lahilanya saja Selama ini Tanpa tahu pasti Dimana Letak dari keberadaan situs Lahila tersebut berada Oleh karena itu Sesampainya di lokasi nanti Kita akan sama-sama melihat langsung Lebih dekat Dari situs Lahila tersebut Bagaimana sih Dengan cerita Lahila Di masing-masing situsnya Dan seperti apa juga Suasana di puncak Lahila Nah karena itu Teman-teman Ikutin terus ya Jadi buat teman-teman Yang ada keginan Mau jalan-jalan Ke puncak Donggo Suatu hari nanti Pokoknya pastikan dulu Kendaraan teman-teman Kondisi mesinnya Benar-benar prima Sama penggerman juga Supaya apa Agar sewaktu melintas Di jalan menanjak begini Kendaraan teman-teman Harus kuat nanjak Dan remnya juga harus Berfungsi dengan baik Ya seperti inilah Jalanan menuju Puncak Donggo Walaupun nanjak Yang tinggi banget Tetapi ini memberikan kita Pemandangan yang sangat Luar biasa Ini sih Double sekali Gokil guys Perjalanan ke puncak Memang luar biasa Enak banget Sepanjang jalan Kita dimanjakan dengan View yang indah begini Jadi siapapun yang Riding dengan Suasana seperti ini Saya yakin banget Perjalanan yang gak bakal Ngebosanin deh Yang jelas Bawaannya happy Saja gitu Karena kiri kanan jalan ini Pemandangannya Keren habis Itulah mengapa Yang membuat kita Riding Menjadi seru sekali Tetapi walaupun begitu Teman-teman Kita itu harus Tetap berhati-hati ya Saat melintas disini Sebab kenapa Tanjakan sepanjang Jalan ini tuh Ekstrim banget Dan juga Jalannya ini Kecil sekali Intinya tuh Kita harus Safety riding Teman-teman Oke Yang baru mampir Jangan lupa Di subscribe ya Supaya channel ini Semakin berkembang Nah sekarang kita sudah Di desa OO nih Kalau sudah nemu Pertigian Atau jalur pecah 2 Begini Kita langsung Ambil jalur yang kiri ya Untuk terus Menuju ke desa Kala Jalanannya Nanjak lagi nih Ayo Airok Semangat Kamu pasti bisa Ini sih gak bohong Mulai kita Riding dari Desa Tumpu Sampai Ke puncak Donggo ini Benar-benar Jalannya Nanjak terus Ini Jalannya Rusak ya Gak begitu Bagus Jadi kita Berkendaranya pun Pelan Dan harus Berhati-hati Akhirnya kita Sampai juga Di desa Kala Teman-teman Kalau sudah Nemu gang Di sebelah Kanan depan Tinggal Kita belok Ke kanan saja Oke Kita masuk gang Dan Kita ikutin saja Jalurnya ini Lurus terus Tanpa harus Belok-belok Sampai Mentok ke ujung Lapangan Karena Disitulah Lokasi Dari Lahila Setelah Kita Memasuki Dari gang Tadi Ya Kurang lebih 200 meter Kedalam Kita akan Sampai Di lokasi Tujuan Dan Akhirnya Kita pun Sampai Juga Di puncak Kewisata Lahila Ini Teman-teman Motornya Kita parkirin Disini Saja Yuk Kita langsung Saja Mulai Petulangannya Dengan Menyusuri Setiap Sudut Dari tempat Dari tempat Nah Sekarang Kita sudah Memasuki Area Dalam Wisata Lahila Kebetulan Di depan Ada 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 kecil Yang katanya Tadi Mau main Dan sekalian Belajar Di cafe Literasi Disini Wih Menarik Kita ikuti Saja Jalannya Ini Menurun Terus Kebawah Teman-teman Ini Pas Masuknya Kita langsung Disambut oleh Sejuknya Alam Di Supaya Kiri Ada Gacebo Yang Disediakan Buat Pengunjung Ini Terdapat Tempat Sampahnya Juga Tempatnya Ini Asli Banget Dengan Pepohonan Jati Yang Banyak Banget Dan Kerennya Lagi Jalan Masuknya Ini Ada Anyaman Kayu Jadinya Keren Saja Gitu Wah Keliatannya Indah Banget Di Yuk Coba Kita Lihat Dulu Nah Setelah Kita Berjalan Melewati Pepohonan Jati Barulah Kita Akan Menemukan Suguhan Pemandangan Yang Joss Super Cakef Ini Viewnya Disini Juara Banget Dan Ini Adalah Salah Satu Spot Terbaik Untuk Menikmati Keindahan Panorama Alam Di Puncak Wisata Lahila Ini Nah Ini Yang Menarik Dari Atas Ini Keliatan Jelas Daratan Dari Kota Bima Dan Juga Pemanangan Laut Teluk Bima Yang Sangat Memukau Di bawah Sana Oke Teman Teman Nah Sekarang Kita Sudah Di Depan Daripada Cafe Yaitu Tempat Komunitas Daripada Lahila Ini Nah Kebetulan Disana Ada Abang Ya Mungkin Kita Bisa Tanya-tanya Sedikit Mengenai Lahila Ini Yuk Kita Langsung Saja Menuju Ke Sana Halo Assalamualaikum Nah Ini Bang Ini Daripada Salah satu Anggota Pengurus Daripada Kampung Lahila Coba Kita Tanya Sedikit Tentang Lahila Dengan Nama Siapa Madala Arif Do Lokasi Daripada Situs Lahila Kurang Lebih 500 Meter Dari Tak Langsung Jalan Oke Teman Langsung Saja Kita Jalan Menuju Disana Menang Botok Setiap Hari Pengunjung Beragam Kecematan Oke Warama Dong Goro Sari Mandi Oh Botok Jangan Kau Nanti Doma Dih Insya Lampok Bang Oke 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 Lampok Lampok Isit Oke Ini Teman Kita Ikuti Jalur Ini Dikisahkan Pada Zaman Dahulu Ada Seorang Gadis Yang Sangat Cantik Sekali Di Donggo Kala Ini Lahila Sebenarnya Itu Istilah Dari Nama Daerah Yang Kalau Diartikan Kedalam Bahasa Indonesia Lahila Artinya Putri Yang Hilang Dan Lahila Ini Tidak Ada Yang Tahu Anak Siapa Tetapi Lahila Dibesarkan Oleh Seorang Nenek Yang Bernama Wa'i Dewi Kecantikan Lahila Memang Tidak Bandingannya Seperti Ungkapan Lahila Adalah Kuncup Dari Bunga Desa Oleh Sebab Itu Di Zaman Dulu Lahila Diperbutkan Oleh Dua Pemuda Yang Bernama Sirigani Dan Siridungga Karena Diperbutkan Lahila Akhirnya Memutuskan Untuk Menghilang Dia Lebih Memilih Moksa Untuk Menghindari Terjadinya Port Tumpah Antara Sirigani Dan Siridungga Yang Ingin Untuk Memperbutkannya Karena Itulah Lahila Akhirnya Memilih Hilang Dan Berubah Menjadi Bambu Oke Oke Teman Teman Nah Kita Sekarang Sudah Sampai Nah Ini Ada Tulisan Coba Kesana Situs Lahila Nah Inilah Tempatnya Coba Disorok Kesana Coba Kita Dengar Mungkin Dari Yang Punya Kampung Ini Apakah Ceritanya Yuk Akhirnya Ini Bambu Di Bambu Kain Dan Bara Bekas Kopaedina Kopaedina Oh Tepatnya Coba Kita Tepat Akhirnya Kopaedina Inilah Bentuk Batunya Teman Teman Tepatnya Kupan Oke Kupan 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 Terus Bentuk Kupan Kira 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 Bentuk Kupan Kira Bangga Orang Boto Pengunjung Mamai Cokes Toto Ini Bang Iya Sehingga Bentuk Kopaedina Kira Bora Tapi Kira Kira Tempat Ini Bang Iya Kira Tujuan Tujuan Tunggkir Biasanya Maluman Tunggir Bang Daira Jimaro Ilmu Ilmu Oh Iyai Dede Dulunya Di Sekitar Batu Ini Terdapat Pohon Bambu Dan Bambu Itulah Yang Menjadi Bentuk Lain Dari Lahila Konon Bambu Tersebut Kalau Diteras Akan Mengeluarkan Dan Tetapi Keberadaan Bambu Tersebut Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Teman 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 Nah Begitulah Teman Teman Ini Adalah Tempat Hilangnya Daripada Lahila Dahulu Kalah Oke Lanjut Lagi Kita Ketempat Selanjutnya Yaitu Telagal Hilah Telagal Hilah Yaitu Tempat Dewkain Teman Teman Oke Langsung Kita Jalan Oke 200 300 Mence Balito Oh Lampas Balito Oh Iya Oke Oh Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, medannya cukup menantang ya untuk tempat selanjutnya. Penting kita hati-hati aja. Dan akhirnya kita sampai juga di situs berikutnya, yaitu di Telaga Lahila. Nah, seperti inilah tempatnya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Kemudian, tempat yang dihati-hati adalah isu. Mulai dari dungan lapunik. Kemudian kita akan menghati kain dan isu kain. Dan akhirnya kita akan menghati kain dan kain dan kain dan kain dan kain. Dan akhirnya kita akan menghati kain dan kain. oke teman-teman sudah jelas ya bahwa di sini telaga ini adalah tempat pemandian lahila pada zaman itu nah disana tempat untuk membuat keramas pada jauh karena pada zaman itu enggak ada sampo teman-teman jadi secara tradisionalnya isu niu laut Dunga dulu nah kemudian setelah isunya itu barulah lahila akan mandi di sini udah jelas ya oke Hai ciri-ciri dari lahila wajahnya bulat kulitnya putih bersih kemudian hidungnya mancung dan bibirnya manis dan tipis terus mempunyai leher yang indah karena itulah ketika dia makan dan minum tampaklah makanan dan minuman yang ditelannya ketika lahila mengiringkan rambut maka dibutuhkan tujuh buah galah untuk menjemur rambutnya dibayang dong bagaimana panjangnya rambut lahila melehernya 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 Tempat ini dulunya adalah Kampung Lama Desa Kala Dan sekarang ini tempat dikelola oleh komunitas wisata Kampung Lahila Di sini menariknya terdapat kafe literasi Yang di dalamnya ini terdapat berbagai matsam buku Layaknya seperti perpustakaan mini Terus anak-anak yang datang ke sini Mereka dapat bermain sambil belajar Wih asik ya Dan taknya itu Berbagai aktivitas menarik pun dapat dilakukan di sini Oke teman-teman Nah kebetulan nih Di Lahila lagi ada acara Ini adik-adik kita ini Ini dari mana ini? Dari Kala Donggo Kala ini juga ya? Iya Siapa namanya Congara? Dewi Dewi Di belakang nih Soe Nadia Nadia Kemudian? Sinta Sinta Terus? Safina Safina Nah ini mau ngelakuin apa nih di sini nih? Mau latihan tari buat Apa namanya? Nilai ulangan sekolah Oh berarti sekolah Masih sekolah nih? Iya Sekolahnya di mana? Di SMA 1 Donggo SMA 1 Donggo Kelas berapa sekarang nih? Kelas SMA 1 Oke kelas 1 teman-teman Nah langsung saja kita lihat aktivitas tari dari adik kita ini teman-teman Oke langsung saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemping teman-teman Tetapi sebelumnya Kalau mau camping di sini Sebaiknya izin terlebih dahulu ke pengelola Yaitu ke komunitas wisata kampung lahila Kalau ingin duduk nyantai Sambil menikmati pemandangan Tenang saja Di beberapa sudut tempat ini Sudah tersedia tempat duduk Dan teman-teman Bisa duduk nyantai Sambil ngemil-ngemil di sini Apabila teman-teman ingin bersuah foto Nah Ini dia spot fotonya Jadi bisa deh Mengabatikan momen ketika berada di sini Terlepas dari legenda lahila Persona dari puncak donggo kala ini Memang sangat indah sekali teman-teman Oke teman-teman Lenggan daimena Segitu dulu saja ya Vlog kita kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan bisa menghibur kalian semua Kalau teman-teman suka dengan video ini Silahkan di klik tombol like dan subscribe Juga komen di bawah Untuk rekomendasi tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi Sekian video kita kali ini Kalem buat demena Saya Irvan Verdi mohon pamit Sampai jumpa di vlog selanjutnya